Pemerintah Desa Rancamanyar, Kecamatan Bala Endah, Kabupaten Bandung, rutin setiap tahun mengedakan acara buka bersama sekaligus santunan terhadap anak yatim piatu. Ada pun jumlah anak yatim piatu yang mendapat santunan di tahun ini sebanyak 350 orang. Dalam kegiatan tersebut turut hadir musbika Kecamatan Bala Endah serta masyarakat setempat. Salah satu warga masyarakat berharap acara ini dapat tetap menjadi rutinitas di tahun berikutnya. Baik, pada kesempatan hari ini, perkenalkan karena saya bawa kembali yang indahkan. Di sini saya berpulau semenjauh sebagai pemain catur atau sebagai eksik. Kederaan sakit dan sakit dan keinginan akan dihitung langsung oleh Pemerintah Desa Rancamanyi kita. Kepada pemain yang berani, kami silakan. ? Pemerintah Desa Rancamanyi kita. Ini kan sudah biasa, sudah di learntas dari Kepala Desa Rancamanyi. Sementara bagus tangga banyak dari warga masyarakat setempat Dan kelihatannya untuk anak-anak yatim antusias sekali Harapannya semoga walaupun sudah berganti ke pemimpinan Ini jangan ditiadakan menupakan suatu agenda khusus membantu untuk anak-anak yatim Sangat baik terus rancar untuk sangat bagus ya desa rancar Baik-baik untuk anak-anak yatim antusias sekali Dari Bala Endah, Kabupaten Bandung, Komaromansyah, Hadas TV mengabarkan